Beberapa hari yang lalu sudah ada aktivitas itu melayakan Chinese New Year. Biasanya kalau Chinese New Year itu adalah momen di mana kita sharing dengan keluarga terdekat dan yang tersayang. Contohnya saya sharing clap di tengah meja, terus juga waktu kita ngaduk yusengnya. Itu adalah tradisian yang harus kita bisa lihat maknanya di tradisi Chinese. Chinese food itu banyak banget, beragam sekali. Nah ini dia salah satu infonya. Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Cina memang sudah dirayakan pada tanggal 16 Februari kemarin. Namun euforianya masih terasa hingga saat ini. Selain saling mengucapkan gongsi pacai atau berbagi angpau bagi warga Tionghoa, menikmati beragam makanan serta kue khas yang selalu ada saat perayaan Imlek tentunya menjadi salah satu agenda yang tidak dilewatkan. Apalagi makanan Chinese food sudah tidak diragukan lagi kenikmatannya. Nah berbicara kuliner Chinese food sangatlah beragam. Sebut saja mie goreng, bebek peking atau mapo tofu dan masih banyak lainnya. Tapi tahukah food lovers, jika di negara asalnya, kondisi alam serta lokasi mempengaruhi khas atau rasa makanan itu? Dan berikut beberapa informasi seputar makanan khas Cina sesuai asal daerahnya. Yang pertama dari daerah Sichuan atau Zhechuan yang merupakan salah satu provinsi di bagian barat. Secara historis, Sichuan juga dikenal sebagai provinsi yang berlimpah dan menjadi salah satu basis produksi pertanian utama di Cina. Daerah ini terkenal dengan hidangan tradisional mapo tofu yaitu tahu halus yang dimasak dengan pasta kacang, daging giling, bawang, bumbu lainnya serta bubuk cabai. Selain itu, dari Sichuan juga dikenal makanan gongpao jiging atau kungpao chicken. Ayam kungpao ini terbuat dari ayam yang dipotong-potong dan dimasak dengan saus asam manis, kacang dan tentunya cabai. Meskipun wilayah bagian barat seperti Sichuan, Hunan, Guangxi dan Xinjiang terkenal dengan cita rasa pedas, tapi daerah-daerah tersebut bukanlah penghasil cabai. Cita rasa pedas yang dibawa pendagang Portugal rupanya mendapat sambutan bagi dari masyarakat Cina bagian barat. Berikutnya dari daerah timur yang melingkupi Shanghai dan sekitarnya. Di daerah ini, cita rasa makanan dikenal lebih gurih, asam dan manis. Rasa asam disebut dihasilkan dari gula, jahes, serta arak beras. Makanan yang terkenal dari wilayah ini adalah beggar chicken atau jiu huwaji atau ayam pengemis. Makanan ini merupakan ayam utuh yang sudah dibersihkan dan diberi bumbu arak xiaoxing serta dibungkus daun teratai dan tanah liat untuk dibakar. Namun belakangan ini, ayam pengemis tidak lagi dibungkus dengan tanah liat, melainkan dengan aluminium foil dan tetap menggunakan daun teratai. Sementara itu di daerah utara, cita rasa makanannya berpusat pada wilayah Beijing yang merupakan ibu kota negara Cina. Sebagian besar makanan di daerah ini diolah dengan bubu-bubu yang tidak terlalu sulit. Sebagai pusat wilayah politik, ekonomi, dan budaya, daerah Cina bagian utara bangga dengan kuliner kaoya atau bebek peking yang dikenal pula sebagai hidangan raja-raja. Bebek peking merupakan bebek yang dipanggang hingga kulitnya berwarna keemasan dengan daging yang empuk. Yang terakhir, dari daerah selatan seperti wilayah Guangdong atau Kanton. Selera masakan Kanton paling populer hampir di semua negara dikarenakan masakan Kanton menjadi kuliner pertama yang menerima pengaruh kuliner asing. Cita rasa masakan Kanton dikenal beragam karena menggunakan bahan-bahan pilihan yang segar dan berkualitas serta bumbu dari herbal dan rempah-rempah. Bagi penyuka seafood, Guangdong memiliki seafood terbaik di Cina. Selain hasil laut, daerah Guangdong dikenal memiliki aneka sayuran segar. Nah, jadi banyak regionnya kan di Cina, ya kan salah satu negara terbesar juga di dunia dengan penduduk yang paling besar di dunia. Jadi ada regionnya, ada yang pedas, terus ada yang khas noodle-nya. Nah, ini juga ada sharing event merayakan Imlek di salah satu outlet namanya Porte Barokapakadu. Ini dia. Oke, jadi yang sudah confirm? Hari ini malam ini 37 table, Chef. Kita kukuhin, kita spare satu. Kemungkinan itu sudah pasti datang karena acaranya meriah banget. Oke, nanti ini service langsung taruh di meja aja. Terus backup-nya ada berapa, Chef? Cukup? Cukup. Ada berapa totalnya? Ada... Dua kali lah ya? Dua kali backup ya? Malam ini saya di Porte Barokapakadu di Jakarta. Ada event khusus, malam ini merayakan Imlek. Tadi di dapur saya sudah sempat cek dengan anak-anak koordinasi, jadi kita siapkan. Kalau kita ada semi buffet itu kita mesti pertimbangkan, kita nggak tahu berapa takteran orang makan, tapi umumnya ada guideline-nya. Jadi kita siapkan cukup bisa untuk orang nambah. Yang paling penting itu jangan sampai kita kekurangan. Oke, berarti sudah ready semua. Kalau gitu kita stand by, biar lancar. Semoga sukses malam ini. Sukses! Taruh sini. Panas, panas. Loh, kok masih kosong? Ini mana? Siap, siap, siap. Nah, gitu dong. Sudah ready ya? Oke, oke. Siap, siap. Nah, sudah waktunya untuk servis, tapi ada satu makanan yang belum disajikan. Itu harusnya sudah ready. 5 menit sebelum dibuka pintunya, kita sudah harus siap dengan makanan. Jadi saya langsung panggil tim saya tadi. Terima kasih telah menonton! Bisa menonton! Ini salwons! Ini salwons! Neneng Yui. Harta berlimpah. Banyak-banyak besar. Banyak-banyak besar. Biasanya umumnya itu kalau di chenis festival seperti ini di Imlek, kita harus disajikan untuk membuka. Jadi disitu kita bisa celebrate, kita bisa aduk-aduk bareng, jadi semua itu harapan dan doa di dalam makanan itu. Aku kesini kebetulan sama keluarga aku, sama teman-teman kantor mama aku juga. Terus sejauh ini sih acaranya asik sih, maksudnya suasananya juga asik. Pokoknya aku mau ngucapin kongsi facay buat food lover semuanya di rumah, semoga tahun ini menjadi yang lebih baik. Tadi aku kebetulan datang kan agak telat juga, abis itu langsung cobain makanan, overall aku udah hampir cobain semua makanannya. Tapi tadi aku paling suka sama dessert-nya, aku suka banget dessert kan, tapi menurut aku itu pas rasanya enggak terlalu manis, sama pokoknya pas banget enak. Buat food lovers di rumah, gongsi facay! Senang banget hari ini semuanya berjalan lancar, saya ucapin buat yang di rumah, gongsi facay, semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya dan kita sehat terus. Amin! Sampai jumpa! Sampai jumpa!